PT. Pertaharungas berdiri berdasarkan Akta No. 22 tanggal 18 Maret 2013 yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU strip 17317.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 17 Januari 2020 komposisi kepemilikan saham PAG adalah 99,5% milik PT. Pertaminagas dan 0,5% milik PT. Pertagasniaga atau PT.GN Menempati lokasi eks PT. Arun NGL PAG menjadi perusahaan regasifikasi dan LNG Hub Kebanggaan Warga dan Kota Lok Sumawe Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan bisnis regasifikasi dan LNG Hub kelas dunia dengan misi melaksanakan bisnis regasifikasi dan LNG Hub serta kegiatan usaha lainnya yang berstandar internasional secara profesional dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta mempunyai keunggulan, berwawasan lingkungan, dan mengutamakan keselamatan Perusahaan ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang kegiatan para pegawai dan keluarga serta warga sekitar Fasilitas yang dapat digunakan dan dikunjungi umum antara lain gas house, multi-purpose building, dan gedung kantor utama Di plan site PAG, terdapat beberapa fasilitas pemrosesan LNG yaitu ORV atau open rack vaporizer untuk regasifikasi Fasilitas LNG filling station, dan LNG storage tank Bisnis utama PAG, yaitu di bidang regasifikasi dan penyimpanan LNG atau LNG Hub Selain itu, PAG juga menjalankan bisnis di bidang operation and maintenance fasilitas LNG filling station milik Pertagas